Hinaklanabab 41. Matinya Liok Tai Yeu secara aneh. Diam-diam Lengho Utiong membatin, Put Kei Hwasyo ini benar-benar seorang laki-laki kasar dan dogol, banyak persamaannya dengan tokok laksian yang ketolol-tololan itu. Dia berani berkata tentu juga berani berbuat, jika dia benar-benar membuat celaka siow sumo ai, wah, lantas bagaimana baiknya sementara itu gilim tampak sangat gelisah, serunya, ayah, Lengho Utuako dalam keadaan terluka parah, lekas menyembuhkan dia. Urusan lain boleh kita bicarakan nanti, Put Kei Hwasyo ternyata sangat penurut terhadap setiap ucapan putrinya, segera ia berkata, baik, apa susahnya untuk menyembuhkan penyakitnya habis berkata sekenanya ia lantas melemparkan tubuhkuan. Sedangkan Lengho Utuako perlahan direbahkan yang di atas tanah, lalu ia tanya dengan suara keras, kau menderita luka apa dadaku terkena pukulan orang, tapi rasanya tidak apa-apa, dasar watak Put Kei memang kasar dan tidak sabaran. Tanpa menunggu jawaban selesai, segera ia memotong, dadamu kena pukulan, tentu jinmah, nah di bagian dada, tergetar luka, aku, aku dipukul tokok, bagian jinmah mana ada hiatu yang bernama tokok segala, demikian Put Kei memotong pula. Lue Kang Hoa San Pei kalian memang kurang bagus, maka dalam hal hiatu menjadi kurang pandai pula. Biarlah ku bantu dengan penyaluran tenaga murniku, tanggung dalam waktu beberapa hari saja kau akan sembuh kembali dan lincah seperti sediakala, habis berkata, tanpa permisi lagi ia terus menutup hiatu bisu di tubuh Lengho Utuong, menyusul kedua telapak tangannya yang lebar itu menahan dada dan punggung pemuda itu. Seketika dua arus hawa hangat menyusul masuk melalui hiatu bagian itu mendadak dua arus hawa murni itu kebentur dengan enam arus hawa murni tokok laksian yang tertinggal di dalam tubuh Lengho Utuong itu, kedua tangan Put Kei hampir-hampir tergetar lepas. Keruan ia berseru kaget. Kenapa? Ayah tanya gilim. Di dalam tubuhnya ada beberapa arus tenaga yang aneh, dua, tiga, empat, ada empat arus. Eh, tidak, ada lagi satu, seluruhnya jadi ada lima, kelima arus tenaga murni ini. Aha, ada lagi satu. Buset, seluruhnya ada sebanyak enam arus. Wah, jangan-jangan masih ada lagi. Hahaha, sungguh ramai sekali. Sungguh menarik. Kedua arus tenagaku ini biar ku coba diadu dengan keenam arus tenagamu ini, coba siapa punya lebih lihai? Ayolah datang lagi. Hektomekar, sudah habis bukan? Hanya enam arus saja? Maknya di, memangnya aku Put Kei takut padamu. Dasarnya dia memang orang kasar, asalnya adalah jagal hewan. Sesudah menjadi hwasyo selamanya juga tidak pernah baka kitab, sampai tua mulutnya masih suka mengucapkan kata-kata kasar dan kotor. Begitulah kedua tangannya masih terus menahan kedua hiat cu di tubuh lengho utiong dengan erat, lambat laun dari ubun-ubunnya tampak mengepul kabut tipis. Semula Put Kei masih bisa gembar-gembor, tapi kemudian tenaganya makin banyak dikerahkan sehingga akhirnya tidak sanggup membuka suara lagi. Sementara itu hari sudah mulai terang, kabut tipis di atas ubun-ubun Put Kei makin lama makin tebal sehingga kepalanya yang gundul itu hampir-hampir terselubung. Sampai agak lama, mendadak Put Kei angkat kedua tangannya sambil terbahak-bahak. Tapi mendadak pula suara tertawanya terhenti. Biluk, ia jatuh terguling di atas tanah. Gilim terkejut, ayah, ya serunya sambil mendekat untuk memayangnya bangun. Tapi badan Put Kei yang sebesar kerbau itu teramat berat, baru saja terangkat bangun tahu-tahu ia jatuh terduduk pula sehingga Gilim ikut terseret jatuh. Sekujur badan Put Kei tampak basah air keringat, napas ngos-ngosan. Serunya dengan terputus-putus, maknya, di, aku, aku, maknya, mendengar ayahnya masih sanggup bersuara dan mencaci maki barulah Gilim merasa lega. Katanya, ayah, bagaimana? Apakah sangat lelah keparat? Di dalam tubuh bocah ini ada enam arus tenaga murni yang sangat liai, tapi tenaga murni yang kukerahkan tadi telah, telah dapat menahannya ke bawah. He he, jangan khawatir, bocah ini takkan mampus, pasti takkan mampus, pasti takkan mampus Gilim sangat terhibur, waktu ia berpaling, benar juga tampak Lenghou Tiong telah dapat berdiri dengan perlahan. Luekang si Hwasyo besar memang sangat liai, demikian di anpek, ekong memuji dengan tertawa, hanya sebentar saja luka parah Lenghou Heng sudah dapat disembuhkan, Put Kei sangat senang dipuji, segera ia berkata, Kau bocah ini sebenarnya sudah kelewat takaran melakukan kejahatan, seharusnya sekali remasku mampuskan dirimu. Tapi mengingat kau telah berjasa menemukan si bocah Lenghou Tiong ini, biarlah kuampuni jiwamu, lekaslah enyah dari sini di anpek, ekong menjadi gusar, dan beratnya, apa artinya lekas enyah dari sini? Maknya, Hwasyo gede keparat, Ucapanmu sebenarnya ucapan manusia atau bukan? Kau kan sudah berjanji akan memberi obat penawar racun jika sebulan aku dapat menemukan Lenghou Tiong, kenapa sekarang kau hendak mungkir janji? Jiwaku sih tidak menjadi soal, tapi kau telah berjanji dan sekarang tidak mau memberi obat penawarnya, kau benar-benar Hwasyo buruk, Hwasyo rendah dan kotor melebih binatang, sungguh aneh, biarpun Dian Pekong mencacimaki padanya, sama sekali Pot Khe tidak marah, sebaliknya ia menjawab dengan tertawa, coba lihat, sedemikian bocah keparat ini takut mati, takut aku Pot Khe Tiong tidak pegang janji dan tidak memberi obat penawar. Hw, bocah keparat, ini obat penawarnya, ambil sambil berkata tangannya lantas merogoh ke dalam saku hendak mengeluarkan obat yang dimaksudnya, tapi rupanya tadi terlalu banyak mengeluarkan tenaga, tangannya masih gemetar, sebuah botol porselen kecil sudah dikeluarkan olehnya, tapi beberapa kali terjatuh lagi ke pangkuannya. Lekas Gilim menjemput botol obat itu dan membuka sumbat botol. Berikan tiga biji padanya, kata Pot Khe. Sekarang makan satu biji, tiga hari kemudian makan satu biji lagi dan lewat enam hari nanti makan biji ketiga. Jika dalam sembilan hari ini kau dibunuh orang bukanlah tanggunganku, di Ain Pekong menerima obat penawar itu dari Gilim, sahutnya kemudian, Hw, siogede, kau telah paksa aku minum racun, sekarang kau memberikan obat penawar padaku, jika aku tidak memaki kau juga terhitung baik, maka aku tidak mau mengucapkan terima kasih padamu. Leng Hau Heng, tentu ada apa-apa yang hendak kau bicarakan dengan siow suhu ini, aku akan pergi saja, sampai berjumpa pula, habis berkata ia membalik tubuh terus hendak melangkah pergi. Nanti dulu, di Ain Heng, seru Leng Hau Tiong. Ada apa tanya di Ain Pekong? Dian Heng, kata Leng Hau Tiong, beberapa kali engkau telah sudi mengelah padaku, engkau benar-benar pantas menjadi seorang sahabat. Cuma ada sesuatu ingin ku nasihatkan, bila engkau tidak mau memperbaiki, persahabatan kita ini tentu tidak kekal, sudahlah, tak perlu kau katakan juga ku tahu, sahut di Ain Pekong dengan tertawa. Kau ingin aku jangan lagi memerkosa wanita baik-baik dan membunuh. Baiklah, aku akan menurut padamu. Di dunia ini masih banyak wanita cabul, untuk mencukupi seleraku juga tidak perlu harus memerkosa wanita keluarga baik-baik dan membunuh orang pula. Hahaha, Leng Hau Heng, bukankah kau masih ingat kenikmatan di Kun Giok Ih di kota Heng San Tempo hari mendengar disebutnya rumah pelacuran itu, seketika wajah Leng Hau Tiong dan Gilim menjadi merah. Dian Pekong terbahak-bahak dan hendak melangkah pergi pula. Tapi mendadak kaki terasa lemas, ia jatuh terguling. Sekuatnya ia merangkak bangun, cepat mengambil seriji obat penawar pemberian putkei tadi terus ditelan. Ia tahu sebelum racun dipunahkan sukarlah turun dari puncak Hoasan. Sesudah Leng Hau Tiong mendapat saluran tenaga murni dari putkei sehingga ke enam arus hawa murni yang ditinggalkan tokok laksian itu dapat ditekan, kini Leng Hau Tiong merasa dada sudah tidak sesak lagi, kaki juga sudah bertenaga, ia sangat girang. Segera ia melangkah maju dan memberi hormat kepada putkei, katanya, banyak terima kasih atas pertolongan taiso tadi, terima kasih tidak perlu, selanjutnya kita toh sudah orang sekeluarga, kau adalah menantuku dan aku adalah mertuamu, masih pakai terima kasih apa segala demikian jawab putkei sambil tertawa. Keruan Gilim merasa malu, cepat ia menyela, ayah, engkau, engkau sembarangan mengoceh lagi, eh, mengapa bilang aku sembarangan mengoceh sahuk putkei dengan heran? Siang dan malam kau senantiasa merindukan dia, memangnya kau tidak ingin kawin dengan dia? Seumpama tidak kawin apakah juga tidak mau melahirkan seorang nikoh yang cantik dengan dia? Cis, tua-tua tak genah, siapa, siapa, demikian semprot Gilim dengan muka merah. Pada saat itulah tiba-tiba terdengar suara tindakan orang, ada orang lagi datang. Kiranya adalah ketua Hoasanpei, gak putkun dan putrinya, gak lengsian. Melihat mereka, Leng Houtiong menjadi girang, cepat ia memapak maju dan berseru, suhu, siow, sumoai, kalian lagi. Dan dimanakah sunio gak putkun tidak menjawab, ia pandang Leng Houtiong dengan sikap dingin. Lalu ia memberi salam kepada putkei Hoasio dan menyapa, siapakah gelar taisu yang terhormat ini? Entah bersemayam di kuil dan gunung mana? Adakah sesuatu keperluan kunjungan taisu ke Hoasan ini aku, aku bernama putkei Hoasio, aku, aku datang ke sini hendak mencari menantu, sahup putkei ambil menuding Leng Houtiong. Karena tidak jelas seluk-beluknya, pula mendengar orang menjawab tentang mencari menantu segala, maka gak putkun mengira Hoasio gendut itu sengaja hendak menggoda dirinya, keruan ia sangat gusar. Cuma dia memang seorang peramah dan sabar, betapapun batinnya bergolak, lahirnya tetapi tenang-tenang saja. Ia hanya berkata, Ah, taisu ini suka berkelakar, dalam pada itu gilin juga telah maju memberi hormat padanya, gak putkun lantas tanya, tak usah banyak adat, gilin sutit, kedatanganmu ke Hoasan sini apakah atas perintah gurumu dengan muka rada marah gilin menjawab, tidak. Aku, aku, hanya sekian saja ucapannya dan tidak dapat melanjutkan pula. Gak putkun tidak tanya lebih jauh, Ia berpaling dan menegur di Anperkong, hektometer, di Anperkong, besar amatnya limunya belum tentu begitu halnya, sahut di Anperkong. Aku merasa cocok dengan muridmu, aku lantas membawa satu pikul guci arak ke sini untuk minum bersama dia sepuas-puasnya, untuk ini juga tidak diperlukan yali yang terlalu besar, wajah gak putkun tampak semakin kering, tanyanya pula, mana araknya sudah lama kami habiskan di atau puncak perenung dosa sama, sahut di Anperkong. Apakah benar ucapannya putkun menoleh kepada Lengho Utiong? Lengho Utiong menjawab, duduk perkara ini cukup panjang. Suhu, biarlah nanti murid menuturkan secara jelas, sudah berapa hari di Anperkong berada di Hoasan sini, tanya putkun pula. Kira-kira sudah 20 hari, sahut Lengho Utiong. Selama itu dia tetap berada di atas gunung sini, benar, mengapa tidak kau laporkan padaku waktu itu Suhu dan Sunil tiada di rumah, aku dan ibu gurumu kemana ke sekitar Tiang An untuk mencari saudara di An, kau tahu kejahatan orang ini sudah lewat takaran, mengapa takut mati dan malah bergaul dengan dia mendadak di Anperkong menimbrung, akulah yang tidak mau membunuh dia, lalu dia bisa berbuat apa? Memangnya kalau tidak dapat menandingi aku lantas mesti membunuh diri di hadapanku, di hadapanku masakah kau ada hak bicara dan perat potkun? Ia menoleh kepada Lengho Utiong dan berkata, bunuh dia ayah, tiba-tiba Lengsian menyela, Toa Suko terluka parah, mana dia sanggup bertempur dengan dia memangnya orang lain tidak terluka. Apa yang kau khawatirkan? Aku berada di sini, masakah Jahanam itu dapat dibiarkan mencelakai muridku demikian jengek potkun? Ia cukup kenal watak Lengho Utiong yang cerdik dan banyak tipu akalnya, selamanya benci pada kejahatan, belum lama berselang malah pernah dilukai oleh Dian Pekong, maka mustahil dia mau bersahabat dengan maling cabul ini. Diduganya mungkin sang murid tidak mampu melawannya dengan kekerasan, maka hendak mengalahkannya dengan tipu daya. Keadaan Dian Pekong yang payah itu boleh jadi adalah akibat perbuatan muridnya itu. Sebab itulah ia tidak marah sungguh-sungguh ketika mendengar Lengho Utiong bergaul dengan maling cabul itu, dia hanya menyuruh Lengho Utiong membunuhnya saja. Waktu Gak Potkun berangkat kemarin, keadaan Lengho Utiong terang dalam keadaan kempas-kempis, tapi sekarang ternyata dapat bergerak, sudah tentu Potkun merasa heran, cuma seketika ia tidak sempat tanya, terutama Dian Pekong itu memang sudah lama dicarinya, maka ia memerintahkan Lengho Utiong membunuhnya. Andaikan Dian Pekong berani melawan juga takkan tahan oleh tenaga jentikan jari sendiri. Tak terduga Lengho Utiong hanya menjawab, Suhu, Dian Heng ini telah berjanji pada Tecu bahwa selanjutnya dia akan memperbaiki kelakuannya dan takkan memerkosa wanita baik-baik lagi, Tecu yakin dia pasti akan pegang janji, maka lebih baik, dari mana kau tahu dia pasti akan memegang janji? Terhadap Durjana Yang Maha Jahat ini juga bicara tentang kepercayaan segala. Sudah berapa banyak jiwa yang telah menjadi korban goloknya? Kalau manusia binatang demikian tak dibunuh, apa gunanya lagi kita belajar silat? Sian Ji, coba berikan pedangmu kepada Toa Sukoleng Sian menghiakan, ia lolos pedang sendiri dan diangsurkan kepada Lengho Utiong. Tentu saja Lengho Utiong serba susah. Selamanya ia tidak berani membangkang perintah gurunya. Tapi tadi Dian Pekong sudah menyanggupi akan memperbaiki kelakuannya, jika sekarang membunuhnya terasa tidaklah berbudi. Selagi otaknya berpikir ia pun menerima pedang yang diangsurkan Leng Sian itu. Dengan langkah sempoyongan ia mendekati Dian Pekong. Kira-kira belasan tindak, ia pura-pura karena lukanya yang parah mendadak kaki lemas dan jatuh terguling sehingga pedang menusuk pada betis sendiri. Kejadian yang tak tersangka-sangka ini membuat orang banyak sama menjerit kaget. Gilim dan Leng Sian berbareng lari ke arah Lengho Utiong. Tapi baru satu-dua langkah Gilim berlari segera berhenti. Ia pikir diri sendiri adalah nikoh, mana boleh memperlihatkan rasa perhatiannya kepada seorang pemuda di hadapan umum? Dalam pada itu Leng Sian telah berseru, Toa Suko, kenapakah Hengkau Lengho Utiong tidak menjawab? Kedua matanya terpejam rapat. Cepat Leng Sian mencabut pedang yang menancap di betis suhengnya itu sehingga darah mancur keluar dari tempat luka. Segera ia mengeluarkan obat dan dibubuhkan di bagian luka itu. Waktu ia berpaling, tiba-tiba dilihatnya wajah Gilim yang cantik itu pucat pasi dan penuh rasa khawatir. Tergetarlah hati Leng Sian, nikoh cilik ini ternyata menaruh perhatian sedemikian besar terhadap Toa Suko. Ketika berdiri kembali, sambil menjinjing pedang Leng Sian berkata, Ayah, biar aku saja yang membunuh Jahanam itu, kau mau membunuh keparat itu, jangan-jangan mencemarkan namamu sendiri, kata Gakputkun. Berikan pedang padaku, matelumlah, Dian Perkong terkenal sebagai maling cabul, sedangkan Gak Leng Sian masih seorang gadis suci bersih, bila kelak di dunia kangung tersiar bahwa Dian Perkong terbunuh oleh putri keluarga Gak. Hal ini tentu akan ditambah macam-macam cerita, dibumbu-bumbui oleh mulut usil yang tidak senonoh, ini terang akan merugikan nama baik Leng Sian sendiri. Maka Leng Sian lantas mengangsurkan pedangnya kepada Seng Ayah. Tapi Putkun tidak memegangnya, melainkan mengebaskan lengan bajunya untuk membebatnya. Jangan seru Putki mendadak. Cepat ia tanggalkan sepasang sepatunya dan disiapkan di tangan. Benar juga, tertampak Gakputkun telah mengebaskan pula lengan bajunya sehingga pedang yang tadinya terbebat itu meluncur cepat ke arah Dian Perkong. Memangnya Putki sudah menduga, segera ia pun menyambitkan sepasang sepatunya pedang lebih berat daripada sepatu, pula pedang meluncur lebih dulu. Tapi sungguh aneh, sepasang sepatu Putki ternyata dapat melampaui pedang bahkan terus memutar balik dan dari kanan-kiri sepasang sepatu itu berhasil mengait kedua sisi gagang pedang yang melintang itu. Pedang itu diputar balik mentah-mentah, malahan terus menyambar pula ke depan dan beberapa meter jauhnya kemudian baru jatuh dan menancap di atas tanah. Sepasang sepatu itu masih mencantol di atas pedang dan bergoyang-goyang. Wah, runyam benar seruput ke tiba-tiba. Anak Ling, tadi ayah banyak membuang tenaga ketika menyembuhkan si anak menantu sehingga pedang itu hanya mencapai setengah jalan saja. Padahal pedang itu seharusnya menyambar sampai di depan guru menantu yang tumbuh baru jatuh ke bawah, dengan demikian baru dapat membuatnya kaget. Tapi sekarang ternyata gagal. A.I., sekali ini benar-benar runyam, sungguh memalukan, melihat sikap Gak Putkun yang tidak senang itu, cepat gilim membisiki Put Kraya agar jangan bicara lebih lanjut. Ia sendiri lantas menjemput kembali sepatu seng ayah. Ketika ia cabut pedang yang menancap di atas tanah itu, hatinya menjadi ragu, sebab diketahuinya Leng Ho Utyong tidak ingin membunuh Dian Pek Kong, bila pedang itu dikembalikan kepada Gak Leng Sian dan Nona itu yang turun tangan membinasakan Dian Pek Kong, hal ini tentu akan membuat susah kepada Leng Ho Utyong. Dalam pada itu Gak Putkun melengat juga ketika melihat Put Kraya dapat menggagalkan serangannya kepada Dian Pek Kong hanya dengan menyambitkan sepasang sepatu saja. Bahkan Hwasyo gendut itu berkawak-kawak, katanya tadi telah banyak membuang tenaga lantaran habis menyembuhkan Leng Ho Utyong. Walaupun demikian, betapa tinggi kepandaian si Hwasyo memang jelas jauh lebih kuat daripada dirinya, sungguhpun kebasan lengan bajunya tadi belum sempat menggunakan Cihishin Kang, tapi seorang tokoh terkemuka sekali menyerang tidak kena mana boleh mencoba lagi untuk kedua kalinya. Maka sambil memberi hormat, dengan muka membesi Putkun berkata, kagum, sungguh kagum sekali. Jika Taisu sudah bertekad akan membela Jahanam Cabul itu, hari ini tidak leluasa ku turun tangan lagi. Lalu Taisu ingin apapula mendengar Gak Putkun sudah menyatakan hari ini takkan turun tangan membunuh Dian Pek Kong, segera gilim mendekati Leng Sian dan mengangsurkan pedang dengan hormat. Katanya, Cici, pedangmu ini, mendadak Leng Sian menengus dan pegang senjata itu, tanpa memandang sekejap pun ia terus masukkan pedang ke dalam sarungnya. Hahaha tiba-tiba Potke bergelak tertawa, lebih baik sekarang juga kita lantas berangkat saja anak menantuku. Sumo Aimu sangat cantik, jika kau berada bersama dia, sungguh aku merasa khawatir, Taisu agaknya memang suka berkelakar, sahut Leng Ho Utyong. Tapi kata-kata yang mencemarkan nama baik Hingsan dan Ho Ah San Pei hendaknya jangan dikeluarkan lagi, apa maksudmu tanya Potkei dengan heran. Dengan susah payah aku menemukanmu dan menyelamatkan jiwamu pula, tapi sekarang kau tidak mau mengawini putriku dengan muka merah pada Leng Ho Utyong menjawab, budi pertolongan Taisu sudah tentu seumur hidup takkan ku rupakan. Tapi Hingsan Pei mempunyai peraturan yang keras, bila Taisu mengucapkan kata-kata iseng demikian tentu akan membuat relikuh kepada Ting Sian dan Ting Yatsu Tai. Eh, anak Lim, apa-apaan calon menantuku ini? Sungguh aku, aku tidak paham demikian seru Potkei. Mendadak Gilim menangis sambil mendekat muka, serunya, kau jangan omong lagi, ayah, jangan omong lagi. Dia adalah dia, dan aku adalah aku, ada sangkut paut apa antara aku dan, dan dia segera ia lari cepat ke bawah gunung. Potkei garuk-garuk kepalanya yang gundul, untuk sejenak ia termangu-mangu, katanya kemudian, aneh, sungguh aneh. Bila tidak bertemu, dengan susah payah berusaha mencarinya. Tapi sesudah bertemu ditinggal pergi lagi? Ah benar-benar sangat mirip ibunya, perasaan ikoh cilik memang sukar diraba, habis ini segera ia pun lari pergi menyusul Gilim. Dian Pekong juga lantas berbangkit perlahan. Sesudah minum obat penawar racun pemberian Potkei tadi, sekarang daya kerja racun dalam badannya sudah berkurang. Katanya kepada Leng Hau Tiong, sampai berjumpa pula, Leng Hau Heng lalu ia putar tubuh dan turun ke bawah gunung dengan langkah lemah dan sempoyongan. Sesudah Dian Pekong pergi jauh barulah Gak Putkun membuka suara, anak Tiong, sungguh berbudi kau terhadap Jahanam itu. Kau lebih suka melukai diri sendiri daripada membunuhnya, Leng Hau Tiong rada malu. Ia tahu pandangan Sang Guru sangat tajam, tingkah lakunya yang pura-pura jatuh tadi tidak nanti dapat mengelabdobi metu gurunya. Terpaksa ia menjawab dengan menunduk suhu, meski perbuatan orang si Dian itu tidak baik, tapi dia sudah berjanji akan mengubah perbuatannya, pula beberapa kali Tetsu pernah dikalahkan olehnya dan selalu dia memberi ampun tanpa membunuh, Hektometer, dengan bangsat berhati binatang begitu juga bicara tentang budi setia segala, selama hidup ini tentu kau akan merasakan akibatnya, Jengek Putkun. Biasanya ia sangat mengasihi muridnya yang tertua ini, maka terhadap perbuatannya yang pura-pura melukai diri sendiri waktu menghindari pembunuhan kepada Dian Pekong tadi tidak mengusutnya lebih lanjut. Pula ia merasa puas dengan jawaban Leng Ho Utiong kepada Kut Keng yang tegas itu. Maka persoalan Dian Pekong untuk sementara dikesampingkan. Tiba-tiba ia bertanya pula, dan di mana kitab itu waktu melihat Sang Guru pulang lagi bersama sumoainya, segera Leng Ho Utiong tahu pasti peristiwa hilangnya kitab pusaka yang dicuri Leng Sian itu telah ketahui. Sekarang Sang Guru pulang lagi untuk mengurus, hal ini sangat kebetulan baginya malah. Segera ia menjawab, kitab itu berada pada laksute. Demi untuk menolong jiwaku, mohon Suhu jangan menyalahkan maksud baik siow sumoai itu. Namun tanpa seizin Suhu betapapun Tecu tidak berani menyentuh kitab pusaka itu, lebih-lebih tentang isinya, membaca sekejap saja Tecu tidak berani, seketik air muka Gakputkun tampak berubah tenang, katanya dengan tersenyum, memang seharusnya begitu. Bukannya aku tidak mau mengajarkan ilmu sakti itu padamu, soalnya perguruan kita masih menghadapi urusan gawat, keadaan sangat mendesak, maka aku tiada tempo buat memberi petunjuk padamu. Bila membiarkan kau melatihnya sendiri bukan mustahil akan tersesat dan tak keruan malah, setelah merandek sejenak, lalu ia tanya pula, petkiho siow tadi tampaknya angin-anginan, tapi lewekannya memang boleh juga. Apakah dia yang telah memunahkan enam arus hawa murni yang aneh dalam tubuhmu itu? Bagaimana perasaanmu sekarang? Rasa muad dan sesak dada sekarang sudah bilang, macam-macam siksaan rasa panas seperti dibakar sekarang juga sudah lenyap, hanya sekujur badan terasa lemas, sedikit pun tidak bertenaga, sahut lengho utiong. Habis sembuh dari luka parah sudah tentu lemah, ujar gak keputkun. Pertolongan jiwa put keho siow padamu itu kita harus membalasnya kelak, lengho utiong mengiakan. Waktu putkun naik kembali kehoasan, diam-diam ia khawatir akan keperguk oleh tokok laksian, kini ia merasa lega karena musuh-musuh itu tidak kelihatan bayangannya. Tapi ia pun tidak ingin tinggal lebih lama di situ, segera ia berkata, marilah kita mencari Tai Yeu, lalu berangkat bersama ke kosan. Tiong ji, apakah kau sanggup menempuh perjalanan jauh lengho utiong sangat girang? Berulang-ulang ia menyatakan dapat dan sanggup. Begitulah mereka bertiga lantas menuju ke pondok kecil di samping ruang pondopo, Leng Sian mendahului mendorong pintu dan masuk ke dalam. Tapi mendadak terdengar nona itu menjerit kaget, suaranya penuh rasa ngeri dan takut. Berbareng gak putkun dan lengho utiong menyusul ke dalam. Maka tertampaklah liok Tai Yeu menggeletak tak berkutik di atas lantai, jangan kaget, sumuai, kata lengho utiong dengan tertawa. Akulah yang menutuk oboh dia, Oh, kiranya begitu, membikin kaget saja, sahut Leng Sian. Mengapa kau tutup lak kau ji sebenarnya ia bermaksud baik? Karena aku tidak mau membaca kitab pusaka itu dia lantas membacanya agar aku mendengarkan dengan baik. Karena aku tidak dapat menghalangi dia, terpaksa aku menutupnya supaya tak bisa berkutik. Tapi mengapa dia, belum habis lengho utiong menutur, sekonyong-konyong gak putkun bersuara hi dan cepat memeriksa pernapasan liok Tai Yeu, lalu memegang nadinya pula. Lalu katanya terkejut, hi, mengapa dia, dia sudah mati? Tiong ji, hi itu apa yang kau tutup keruan kaget? Lengho utiong tidak kepalang demi mendengar liok Tai Yeu sudah mati, ia terhuyung-huyung dan hampir saja jatuh ke lengar. Aku, aku, katanya dengan suara gemetar, tapi ia tidak sanggup meneruskan lagi. Ia coba merabah liok Tai Yeu, terasa sudah dingin dan kaku, nyata sudah lama matinya. Tak tertahan lagi ia menjerit menangis, lak, lak sute, engkau benar-benar telah meninggal dan dimanakah kitabnya tanya putkun? Waktu lengho utiong memandang dengan air matu berlinang-linang, memang benar kitab Cihipit Kip itu sudah tak kelihatan lagi. Ia pun bertanya, ya, dimanakah kitabnya cepat ia memeriksa baju liok Tai Yeu, tapi tiada menemukan apa yang dicarinya. Katanya kemudian, waktu tecu menutup oboh lak sute jelas masih terlihat kitab pusaka itu tertaruh di atas meja, mengapa, mengapa sekarang bisa hilang segera lengsian mencari lagi ke segenap pelosok pondok itu, tapi Cihipit Kip itu benar-benar sudah menghilang. Keruan gak putkun merasa cemas, ia coba periksa jenazah liok Tai Yeu, tapi tiada sesuatu tanda-tanda luka yang menyebabkan kematiannya. Di sekitar pondok, bahkan atas genting juga diperiksa, namun tiada sesuatu bekas yang menandakan pernah didatangi orang luar. Jika tiada orang luar pernah datang ke situ terang bukan tokok laksian atau pot kehoesyo yang mengambil kitab itu. Tiong Ji, sebenarnya hiat cumanah yang telah kau tutup tanya potkun dengan suara bengis. Seketika lenghou Tiong berlutut di hadapan sang guru, jawabnya, dalam keadaan terluka waktu itu tecu khawatir kurang kuat menutupnya, maka yang ku tutup adalah Tiong Hiat, tak terduga malah membuat, membuat celaka laksute, habis berkata segera ia lolos pedang yang masih bergantung di pinggang liok Tai Yeu yang sudah tak berfernyawa itu terus hendak menggorok leher sendiri. Namun sekaliput kun menjentik dengan jaringnya, kontan pedang itu mencelak dan terbang keluar menembus daun jendela. Sekalipun ingin mati juga mesti menemukan Cihi Pitkip lebih dulu, kata potkun dengan kering. Di mana telahkah sembunyikan kitab pusaka itu dingin sekali perasaan lenghou Tiong, ternyata sang guru telah mencuri Gai Dia menyembunyikan Cihi Pitkip. Suhu, kitab pusaka itu pasti telah dicuri orang. Betapapun tecu berjanji akan mencari dan menemukannya kembali tanpa kurang satu halaman pun, kusut sekali pikiran gak potkun, katanya, jika isi kitab itu sampai disalin atau dihafalkan orang di luar kepala, sekalipun akhirnya kitab itu diketemukan kembali juga tiada nilainya lagi disebut sebagai kitab pusaka perguruan kita, setelah merandek, kemudian ia menyambung dengan suara ramah, anak Tiong, jika kau yang mengambil kitab itu hendaknya kau kembalikan saja. Suhu berjanji takkan mengomelimu, lenghou Tiong melengat, ia memandang mayat Lioktai Yeu terkesima. Sekonyong-konyong menengadah dan tertawa panjang, lalu serunya, Suhu, bila ada sepuluh orang yang membaca biarku bunuh sepuluh, kalau ada seratus orang juga seratus orang akan kubunuh. Dan bila Suhu masih tetap menyaksikan Tecu yang mencurinya, silakan Suhu bunuh Tecu saja sekarang dengan sekali hantam, Putkun menggeleng, katanya, coba berdirilah. Bila kau mengaku tidak tentu juga tidak. Selamanya kau berhubungan sangat baik dengan Tiong, sudah tentu kau tidak sengaja membunuhnya. Cuma, kitab pusaka itu lantas dicuri siapa ia memandang jauh keluar jendela dan termangu-mangu. Ayah, tiba-tiba Leng Sian menyela, anak yang bersalah. Akulah yang banyak bertingkah dan mencuri kitab pusaka ayah, siapa tahu Tua Suko berkeras tak mau membacanya dan sekarang malah membuat jiwa Laksuko juga melayang. Biarlah anak, anak pergi mencari kitab itu, coba kita mencari sekali lagi di sekitar sini.